Sementara itu pemirsa penambangan tanah tebing tradisional milik warga di Banyumas, Longsor. Satu pekerja sempat tertimbun namun berhasil diselamatkan warga lain. Tambang untuk sementara ditutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Longsor penambangan tanah tebing tradisional tinggi sekitar 15 meter milik warga terjadi di desa Karangrao, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Peristiwa Longsor terjadi saat seluruh pekerja tengah beraktifitas menambang. Para pekerja yang tengah bekerja berhamburan lari setelah melihat peristiwa tersebut. Namun naas satu pekerja tertimbun namun berhasil diselamatkan. Korban selamat Sukanto merupakan pekerja yang saat itu tengah di lokasi. Korban dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian itu lokasi tambang ditutup garis polisi pasca terjadinya Longsor. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap bencana tanah Longsor karena kondisi tanah yang kering dan retak-retak akibat kemarau sangat berpotensi Longsor. Tadi pagi 07.15, dua pekerja dengan satu korban itu ada yang tidak terduga. Mereka memang manual bekerja untuk mencari sesuatu nasi. Tapi yang jelas sudah kita imbu kepada mereka sebelum-sebelumnya untuk tidak ada penggalian karena memang tidak ada izin. Dan mereka hanya untuk membuat lahan mereka nantinya ke depan bisa untuk dibuat rumah. Nah pada kejadian tadi pagi ada trek satu, kemudian ada dua pekerja atau tiga pekerja yang satu memang kelongsoran, hanya sedikit dan tidak luka terlalu, hanya ringan saja lecet di kepala dan semuanya normal. Kemudian untuk sementara trek yang sedang masih tertimbun. Hingga saat ini dam truk masih tertimbun tanah tebing untuk mengevakuasi harus menggunakan alat berat karena timbunan tanah tebing tebal. Kasus longsornya penambangan tanah tebing tradisional ditangani oleh Polsek Banyumas. Dari Banyumas Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!